Ada masyarakat yang minta, kita kasih. Kasih berupa kompos blok sama berupa bibit. Awal pertamanya kita membuat kompos blok ini dari barat besar KSDIA. Dari barat besar KSDIA yang mengajar kami membuat kompos blok ini. Bahan-bahannya yang dibuat adalah kotoran sapi dengan mele. Mele itu ampas sagu. Ampas sagu yang sudah diramas, dibuang, kita ambil mele-nya itu. Kita bawa pulang, kita cetak di perlakukan dia. Seperti dibikin kotak-kotak itu, kasih masuk di situ, campur dia jadi satu, aduk dia, pokoknya dibikin sebagai mungkin. Buang di situ, langsung disimpan di dalam lubang yang lain lagi. Simpan dia. Setelah simpan, selama satu minggu paling cepat itu, satu minggu. Yang lama itu, dua minggu sudah. Jadi setelah itu kasih pindah sini, setelah sudah dikasih pindah, kasih agak kering sedikit, kita cetak dia. Kita cetak, setelah sudah cetak jadi kompos blok itu. Dan kompos blok ini digunakan untuk penanaman seperti yang bekas-bekas banjir yang tahun 2007 itu. 2007 itu banjir, dan di atas itu, apa ini, tanahnya itu sangat tipis sekali. Makanya di sini dibuat seperti dipakai kompos blok itu, diperlakukan pakai kompos blok. Biar tanaman itu, karena itu kompos blok ini, diperkirakan selama empat tahun masih bisa, apa itu, memberi makan sama tanaman-tanaman itu. Kalau dari Bali Besar, KSD yang diajar kami, seperti itu. Makanya selama ini, ini sudah berapa, hampir satu tahun kami membuat kompos blok ini. Setelah itu, ada masyarakat yang minta, kita kasih. Kasih berupa kompos blok, sama berupa bibit. Dia mau tanam bibit apa, kita kasih bibit itu. Ada yang minta kayu matoa, kita kasih matoa. Kita minta bibit rambutan, kita kasih bibit rambutan. Dengan syarat kami hanya, minta gambarnya saja, foto. Foto bersama setelah menanam, sebelum ditanam sampai, setelah ditanam itu, setelah itu, beliau masyarakat yang, merawatnya. Begitu. Jadi, selama ini memang sudah banyak masyarakat, yang minta, minta kompos blok ini, untuk ditanam di pinggir-pinggir jalan, bahkan di jalan-jalan ini, sudah ditanam semua ini. Sudah ada berat tanaman, sudah tumbuh-tumbuh, ini sudah banyak yang tumbuh di sepinggir ini. 2019, ini baru satu tahun. 2019, kita ini, Balai Besar, suruh membuat kompos, ajar kita membuat kompos, sudah langsung setelah itu, kita membuat. Dua bulan, apa itu, dari Balai Besar, dua bulan ada di sini ya, Om Risa. Dua bulan ada di sini, mengajar kita membuat kompos ini, setelah sudah selesai, diajar, kita sudah tahu, baru, Balai Besar, pulang ke tempatnya sana, di kantor sana, setelah itu, kita lanjutkan lagi sendiri, sampai hari ini. Kalau dananya ini, pertama itu, dari Balai Besar, kasih dia yang pertama. Setelah itu, sudah ini, dananya cari sendiri. Begitu. Dana kita cari sendiri, mungkin ada orang yang ini, ada orang beli satu, dua, kita kumpul-kumpul dia, baru langsung untuk beli bahan. Kalau bahannya semuanya ini, dia beli, cuma angkatnya itu yang, angkatnya itu yang pakai kendaraan. Kalau bahannya itu, cuma cari-cari di pinggir-pinggir, sagu-sagu, orang ramas-ramas sagu, itu semua. Kotoran sapi kita tarik di daerah Haori sana. Kotoran sapi. Itu kalau kompos blok ini, untuk jangka waktu 4 tahun. Jangka waktu 4 tahun, itu kalau dari prosesnya, dari uncen. Uncen yang sudah, apa itu, kasih ini juga penyuluan juga, sama masalah kompos ini. ini mampu memberi makan selama 4 tahun. Setelah itu, mungkin sudah jadi tanah lagi. selamat menikmati. 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 Terima kasih.